Ya pemirsa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi kepada kalangan guru dan sekolah yang berprestasi di Kalimantan Barat. Kegiatan pemberian penghargaan kepada kalangan dunia pendidikan di Kalimantan Barat yang berprestasi ini dalam rangka kegiatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mai yang berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Barat yang sebelumnya digelar upacara dan diikuti kalangan guru serta siswa dan para pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selaku inspektur upacara yakni PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harison. Dalam sambutan Menteri Pendidikan RI yang dibacakan oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harison mengungkapkan dunia pendidikan di Indonesia harus maju dan merupakan tanggung jawab semua pihak untuk turut andil. Harison mengatakan pihaknya mendukung program Pemerdeka Belajar agar kreativitas dan kemampuan siswa terus meningkat. Sebanyak 24 tenaga pengajar sekolah dan pihak yang berprestasi mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan langsung oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harison. Ini kita memperingati hari pendidikan nasional ya 2 Mei tahun 2024. Nah pada kesempatan ini kita berdekat untuk terus melanjutkan program Pemerdeka Belajar ya. Kita lihat bagaimana siswa-siswa kita bisa dengan luasa untuk mereka melakukan pembelajaran ya. Kemudian guru-guru sekarang sudah lebih kreatif, inovatif dalam mencoba kegiatan untuk meningkatkan program belajar di sekolahnya masing-masing. PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harison mengungkapkan tantangan dunia pendidikan di Kalimantan Barat saat ini masih minim fasilitas pendidikan, terutama SMA dan SMK di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat sehingga ke depan pihaknya berupaya untuk terus mewujudkan fasilitas pendidikan. yang diharapkan. Zakaria TVRI melaporkan.